Jadi dalam hal ini nasab adalah sangat diperhatikan karena konsekuensinya dengan hukum hakam yang banyak Masalah warisan, masalah pernikahan, wali, siapa, masalah muhrim, semua terkait dengan masalah Nasab jadi, nasab bercelaru, tak jelas, hukum ini akan jadi kocar kacir Disebabkan masalah nasab yang tidak jelas Oleh sebab itu, dikatakan barang siapa yang menasabkan kepada bukan bapaknya, maka dia haram mendapatkan syurga Dalam rewad yang lain, dilaknat oleh Allah Dalam rewad yang lain, dia akan tergelincir kepada kekufuran Maksudnya kufur, nikmat atau perbuatannya itu menyerupai perbuatan orang kafir yang menasabkan hatta kepada bukan bapaknya Macam sekarang lah kan, negara-negara orang sudah berzinah, hamil, semua sudah lahir, baru kawin Sudah dapat anak, baru kawin Ya kan, berlaku di negara-negara tertentu Lepas itu, anaknya dinasabkan kepada bapaknya Bila dinasabkan? Setelah kawin, setelah lahir Lahir sebelum kawin, baru kawin, baru dinasabkan kepada bapaknya Jadi, Islam sangat menjaga dalam hal ini masalah nasab Disamping masalah nasab ini terkait dengan hukum hakam yang panjang Nasab ini juga menjadi sebab untuk kita menyambung tali sidatu ar-rahim Dengan nasab, kita tahu dengan siapa kita berkahwin atau tak boleh Dengan nasab, kita tahu siapa yang boleh kita beri zakat dan siapa yang tak boleh menerima zakat Dengan nasab, kita boleh tahu mana yang patut didahulukan dan mana yang tidak Dan banyak hal-hal yang terkait dengan masalah nasab Jadi, dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda Badan siapa yang menasabkan kepada bukan ayahnya Sementara dia menyadari, maka dia haram masuk syurga Berbeza dengan orang yang menasabkan kepada bukan ayahnya Dalam keadaan dia tak tahu Dalam hal ini, siapapun juga Mau dia bernasabkan kepada Oh, saya keturunan sahabat Nabi Fulan Saya berketurunan ahlil baik Nabi, saya berketurunan daripada tabi'in Fulan Tak kisah Yang penting kalau dia menasabkan kepada bukan yang sebenarnya Maka dia termasuk daripada hadis ini Yang imma kena laknat Wa imma haram masuk syurga Wa imma dia boleh membawa kepada kekufuran Waliyahdubillah Waliyahdubillah amat berhati-hati di dalam masalah nasab Di samping orang itu berhati-hati di dalam menasabkan dirinya Orang lain pun juga berhati-hati di dalam mengisbat atau menafikan nasab orang Seseorang itu kena berhati-hati tak boleh menasabkan kepada bukan ayahnya Orang lain pula jangan mudah untuk mengatakan Oh, ini bukan keturunan si Fulan Oh, ini bukan keturunan si Fulan Orang itu diperintahkan berhati-hati Awak pun juga kena berhati-hati untuk tidak menuduh Kalau tidak nanti menasabkan, menafikan nasab orang Maka ianya adalah tergelincir daripada penodaan kepada kehormatan orang lain Eh, kalau kita mendapatkan sekarang itu Banyak orang sekarang mendakwa keturunan Oh, ini keturunan Nabi Muhammad SAW Tapi Bapak Adin, kalau sudah keturunan Nabi bagaimana? Adakah kita wajib percaya? Tidak Bolehkah kita mendustakan Kalau kita ada bukti? Seperti kita tidak dituntut untuk percaya Kita tak boleh untuk menafikan Yang kalau orang apa namanya Oh, ini keturunan Nabi SAW Adakah orang itu meminta kepada orang Saya keturunan Nabi Muhammad SAW Hormati kepada saya Sikap seperti itu pun sudah Tidak sepatutnya terjadi kepada orang-orang yang punya nasab keturunan Kepada Nabi SAW Biarkan orang menghormati orang lain Itu bukan dengan kata-katanya Dengan perbuatannya Orang lain pun juga tidak berhak untuk menafikan Kalau tidak punya dasar dan bukti Kalau tidak, dia akan tergelincir kepada Menodai nasab orang lain Fahim Tuhan Dari wafil hadir menyatakan Kata Ya Rasulullah Apa namanya itu Siapa? Usama bin Zaid Datang kepada Nabi SAW Kata Ya Rasulullah Ada perempuan daripada bandi makhzum Yang mencuri Kemudian minta tolong kepada saya Agar supaya engkau Tidak jatuhkan hukum kepada dia Kemudian kata baginda Rasulullah SAW Marah kepada Usama bin Zaid Katanya orang dahulu Kalau yang mencuri itu orang bangsawan Tidak dihukum Tapi kalau mencuri orang-orang bawahan Maka dihukum Kata Nabi Demi Allah Kalau putri Muhammad mencuri Aku potong tangannya Walaupun itu mustahil Nabi memberikan perumpamaan yang mustahil Ada hubungan dengan Nabi Iya kalau salah Salah Yang disatakan perbuatannya Bukan sampai kepada masalah nasab Tertutup perbuatan Bukan karena masalah nasab Dilupakan nasab Tidak begitu Jadi masing-masing ditempatkan Di neraca syariah Syekh Ali Jum'ah ada cerita Zaman satu dahulu Ada satu keturunan Daripada Nabi SAW Melakukan satu perbuatan Yang Melayakan untuk dihukum sebat Maka dimasukkan dalam tempat Yang menyebat ini Adalah orang yang hormat dan cinta Kepada ahli keluarga Nabi Dihukum Setiap kali hukulannya Afwan Yasidi Mohon maaf wahai Tuhan ku Tais Kasih Afwan Yasidi Tais Salah Salah Tapi hormatnya tetap Jadi jangan sampai penghormatan kepada nasab Jangan sampai kita Apa namanya Jadi Apa namanya Jadi tergelincir kepada hasadengki Siapapun yang bersalah Ada bernasab tidak bernasab Salah adalah salah Karena dihukum Nasabnya jangan dicampur tangan Jangan disentuh Kalau memang dia seorang bernasab Isu beberapa waktu yang lalu Kecoh pasal Nasab Omat nasab Itu nasab itu bukan Kita baca surat kabar boleh paham ilmu nasab Ada ilmunya sendiri Ada bidangnya sendiri Dan paling rumit untuk Dikaji secara mendalam Itu tentang ilmu nasab Karena masih hafal Kabilah Nama Cabang Macam-macam Dia bukan satu tambah satu jadi dua Satu kali satu Satu Bukan begitu Rumit ilmu nasab itu Kalau bukan ahlinya Jangan tergelincir terlebih Dia mau mengaku Fahbalu antara dia dengan Tuhan Kita pun tak wajib untuk percaya Tapi kita tak ada hak untuk menafikan Baiklah Assalamualaikum Manintasabai ila khairi abihi Barang siapa menasabakan kepada bukan ayahnya Maka adil anad oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad-din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala lihi wa sahbih jama'in amma ba'du Saudara-saudara Cuma Kalau karena bukan rukun iman Lalu Ada anggapan tidak wajib percaya Itu salah Mengapa? Karena yang wajib dipercaya di dalam Islam Bukan hanya rukun iman Rukun Islam wajib dipercaya Ihsan wajib dipercaya Kemudian di dalam agama Kita ada mengenal usuluddin Pokok-pokok dalam agama Itu wajib dipercaya Kemudian di dalam fekeh furuk Bab furuk Di dalam bab furuk Hal-hal penting yang termasuk usul Itu juga wajib dipercaya Seperti sholat subuh 2 rokaat Sholat maghrib 3 rokaat Itu wajib percaya Kemudian juga Ya banyak lah Nah persoalannya Para ulama kita ini Menganggap Bahwa Percaya Kepada keluarga Nabi S.A.W Itu Termasuk bagian dari Ya'atikot Akhidat Ahlusunah Atau usuluddin Ini misalnya ya Salah satu kitab yang berjudul Al-I'atikot Wal-Hidayah Ila Sabilil Rashad Karangan Imam Al-Bayhaqi Halaman 405 Ada bab Al-Qawul Fi Ahli Bayti Rasulullah S.A.W Wa Alihi Wa Azwajihi Ini pembahasan Ini pembahasan Tentang keluarga Rasulullah S.A.W Keluarganya Dan istri-istrinya Lalu yang dimaksud Keluarga Nabi Di sini Siapa saja Ini Imam Al-Bayhaqi Secara panjang lebar ya Misalnya Dalam satu hadif Keluarga Nabi itu ya Istri-istrinya Lalu anak cucunya Kemudian kerabat dekatnya Bani Hashim Bani Al-Muqtale Dasarnya ya hadif Disebutkan di dalam kitab ini Misalnya Anin Nabi S.A.W Qala Man sarrahu Ayyaktala Bilmikyalil Awfa Iza salla Alayna Ahlal Bayit Falyakul Siapa yang senang Akan menimbang Pahala Dengan timbangan Yang sempurna Pahalanya Nanti sempurna Ketika bersolawat Pada kami Ahlal Bayit Maka katakan Salawat ini Allahumma Salli Ala Muhammadin Nabi Ya Allah Curahkanlah Rahmat Ta'wim Kepada Nabi Muhammad Sang Nabi Wa Azwajihi Dan istri-istirinya Ummahatil Mu'minin Nah Tadi kan Bersolawat kepada Ahlal Bayit Berarti istri-istri Nabi Termasuk Ahlal Bayit Wa zurriyatihi Dan anak cucunya Lalu ahli bayitihi Dan kerabat dekatnya Bani Hashim Bani Al-Muqtale Kama Salli Ta'ala Ibrahim Inna Kahhamidun Majid Sebagaimana Engkau Curahkan Rahmat Ta'wim Kepada Nabi Ibrahim Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Agung Nah Artinya Apa Disini Dikatakan Anak Anak cucu Nabi Itu Ahlul Bayit Kita harus Percaya Bahwa Ahlul Bayit Itu Masuk Bagian Akidah Kemudian Juga Di dalam Agama Kita Juga Mengenal Su'abul Iman Cabang Cabang Keimanan Termasuk Cabang Cabang Keimanan Ya Percaya Adanya Ahlul Bayit Nabi Mengapa Ahlul Bayit Diterangkan Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis-hadis Nabi Dan Ahlul Bayit Ini Penting Mengapa Para Ulama Memasukkan Ahlul Bayit Dalam Usuluddin Karena Persoalan Keluarga Nabi Ini Membedakan Ahlus Sunnah Dengan Orang Di Luar Ahlus Sunnah Ada Dua Kelompok Yang Berbeda Dengan Ahlus Sunnah Yang Ekstrim Yang Pertama Syiah Yang Kedua Nasibi Yang Nasibi Ini Benci Keluarga Nabi Yang Syiah Hulu Berlebihan Pada Keluarga Nabi Tapi Pada Sebagian Keluarga Nabi Sebagian Yang Tidak Disukai Dibatalkan Oleh Mereka Tidak Menganggap Mereka Sebagai Keluarga Nabi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Ambil Jalan Tengah Tidak Hulu Seperti Orang Orang Syiah Tidak Anti Seperti Orang Orang Nasibi Jadi Jangan Dibilang Percaya Pada Keluarga Nabi Kepada Habib Kepada Syed Bukan Rukun Iman Memang Bukan Rukun Iman Tapi Walaupun Bukan Rukun Iman Tidak Semua Hal Yang Bukan Rukun Iman Tidak Wajib Dipercaya Banyak Hal-hal Di luar Rukun Iman Wajib Dipercaya Kemudian Kemudian Terkait Isu-Isu Belakangan Tentang Nasab Para Habib Bagaimana Kita Menyikapi Jawabannya Para Ulama Kita Dari Dulu Dulu Terutama Ulama Yaman Ulama Mekah Ulama Madinah Itu Mengesahkan Nasab Sadah Ba'alawi Dan Itu Cukup Bagi Kita Gimana Kalau Gak Percaya Pengesahan Ulama Selevel Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Imam As-Sakhawi Atau Imam-imam Yang lain Gak Percaya Loh Kalau Ada Orang Gak Percaya Pada Para Ulama Itu Gak Boleh Itu Berarti Termasuk Tanda-tanda Nifat Di hatinya Tanda-tanda Orang Munafek Dan Saya Perhatikan Yang Melecehkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Orangnya Agak Liberal Biasanya Ngawur Orangnya Gak Dia punya Ilmu Tapi Gak Begitu Alim Kalau Saya Perhatikan Itu Yang Terang-terangan Melecehkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Karena Apa Namanya Mengesahkan Nasab Sadah Ba'alawi Kok Segitunya Bang Dia Bukan Apa-apa Dan Bukan Siapa-siapa Imam Ibnu Hajar Sudah Hampir 500 tahun Namanya Terus Berkibar Anda Yang Kontra Ibnu Hajar Mungkin Belum Mati Sudah Dilupakan Oleh Orang Apalagi Setelah Mati Hati-hati Seperti Itu Tidak Pro Kepada Para Ulama Menolak Pernyataan Para Ulama Itu Termasuk Tanda-tanda Nifat Sifat-sifat Orang Munafik Yang Munafik Itu Tidak Harus Kafir Karena Munafik Itu Ada Yang Khorej Anilmillah Ada Yang Munafik Kamali Ada Yang Seperti Itu Jadi Ini Saya Kira Menanggapi Masalah Isu-isu Yang Mengatakan Percaya Kepada Habib Bukan Nurukun Iman Jangan Gitu Kalau Ngomong Walaupun Bukan Nurukun Iman Percaya Ada Konsekuensi Tidak Percaya Ada Konsekuensi Juga Ini Urusan Agama Dan Nasab Itu Masuk Dalam Ranah Furuk Dan Di Dalam Ranah Furuk Itu Cukup Dengan Dalil Zani Pokoknya Secara Zani Nasab Ya Sudah Diakui Nasab Tidak Usah Ngyel Bukan Nurukun Iman Saya Gira Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi